selamat menikmati dan kali ini aku mau coba untuk ngasih tau kalian, di depan kalian, kira-kira aku akan exfoliate muka aku jadi ini dia, produk St. Ives sekarang mereka punya packagingnya berbeda, kalau kalian pernah ngeliat posan aku dulu, packagingnya tuh kayak warnanya putih gitu, kalau ini new looknya menurut aku jadi lebih colorful dan juga kayak orang begitu ngeliat langsung kayak berhenti dan ngeliatin dan juga menurut aku ini lebih represents produknya juga sih, FYI, jadi produk ini itu, kalau kalian bisa liat jadi exfoliation factor disini tuh lebih ke deep, sedangkan untuk varian lainnya itu mereka ada yang gentle dan juga ada yang moderate nah, meskipun ini deep karena FYI, muka aku tuh badak banget, jadi kulit matinya tuh banyak, jadi aku memang butuh yang deep tapi it's up to you guys, kalian butuhnya yang mana, cuman even though ini tuh deep, tapi tenang aja gak akan melukai muka kalian karena ini sebenernya lumayan halus menurut aku gitu, dan sekarang saatnya aku hapus dulu makeup aku and I'll be right back oke guys, jadi FYI aku udah selesai untuk hapus makeup aku kalian bisa liat, ini aku pake eyelash extension but iya, aku udah selesai hapus makeup aku, kalian bisa liat sebenernya aku lagi kusem banget karena it's been a long day dan aku shooting usually malam dan memang menurut aku bagian pori-pori aku juga harus banget exfoliate terus juga kalian bisa liat terus juga ini bagian pipi aku memang agak sedikit pink itu dari sananya karena pipi aku tuh kayak bukan sensitif, tapi kayak gampang merah gitu deh jadi aku misalnya kena panas kena apa, itu gampang merah gitu dan aku pengen ngejelasin sedikit sih apa sih yang produk ini akan lakuin ke hidup kalian produk ini itu bakal mencerahkan bikin kulit kalian jadi lebih bercahaya dan pastinya deep cleansing ini penting banget jadi kalo kalian tau wajah kalian itu tuh sebenernya banyak kulit mati jadi kalo misalnya nggak di exfoliate itu akan berbahaya tapi too much exfoliate juga akan berbahaya jadi so-so lah kalo menurut aku pribadi dari aku sendiri aku biasanya exfoliate itu kayak seminggu 2-3 kali diselang-seling sama masker gitu si apricot scrub ini sebenernya adalah the most favorite one so let's just get into it liat america's number one face scrub brand and i'm not kidding karena waktu aku ngeliat kepoin instagramnya kalian bisa liat itu emang banyak banget kayaknya orang ngehype banget dan bahkan mereka tuh punya kayak satu store correct me if i'm wrong disitu tuh kalian bisa bikin kayak scrub kalian sendiri gitu deh aku keren banget i would really visit there kalo aku ke america jadi ini dia biji scrubnya kalian bisa liat tuh ini akan menghilangkan noda-noda di muka kalian dan juga akan bikin wajah kalian lebih bercahaya misalnya aku akan mulai dari pipi dulu karena pipi biasanya pipi sama jeda tuh yang paling banyak kulitnya jadi kalian bayangin kalo kalian gak pernah exfoliate muka kalian itu jadinya kulit matinya itu merumpuk terus jadi menurut aku gak baik apakah kulit sensitif itu boleh exfoliate? menurut aku boleh banget tapi pilihnya jangan yang deep pilihnya yang lebih ke gentle gitu karena kan kulit orang beda-beda sedangkan kalo kulit aku memang kulit badak dan ini kalian bisa coba nih ini aku agak teken aja dia tuh gak bikin kayak kulit aku sakit gitu dan aku selalu percaya sama all things natural jadi karena dia berjanji 100% natural makanya aku berani menggunakan ini dan aku orangnya cocok-cocokan banget sama skincare gosoknya gimana sebenernya enaknya kalian aja tapi kalo emang mau kayak exfoliates banget itu bisa kayak bentuknya diputer-puter gitu ini wanginya enak banget sih nah bagian jidat karena jidat aku itu berminyak jadi muka aku tuh pipinya kering tapi jidatnya berminyak jadi menurut aku jidat aku juga pasti banyak banget pastinya leher jadi kalo bisa rawat leher kalian guys itu salah pentingnya kalo sama wajah sekarang aku bakalan cuci muka aku nah pas kalian cuci pun agak sedikit digosok-gosok pake air juga and I'll be with that oke jadi ini dia hasilnya aku kan bisa liat muka aku tuh jadi jauh lebih cerah dan kalo kalian notice sebenernya forehead aku tuh jauh lebih gelap dibandingin muka aku dan kalo kalian bisa liat disini sebenernya muka aku jadi jauh lebih cerah aku ngerasa jadi jauh lebih halus jadi kayak kenceng gitu mukanya kayak I don't know I felt so refreshed and I'm not kidding ini aku berasa banget tadi pada saat aku cuci muka aku pun langsung terlihat banget aku suka banget sama wanginya dan aku juga mau jelasin sedikit sih sebenernya dari produknya and this is not a sponsored post by the way tadi pada saat aku setelah hapus makeup aku aku tuh sebenernya udah triple cleansing jadi aku pake milk toner abis itu aku pake oil remover baru aku pake solar water dan itu aja tiga itu tidak bisa menghilangkan keusamaan muka aku jadi memang tetep harus pake exfoliator so it's important jadi dia tuh caranya tuh bener-bener kayak buah kenari di California oh my god we're the one that took up to California dicuci, dikeringkan, dipecah abis itu buah kenari dipisahkan dari kulitnya lalu kulit kenari digiling menjadi skrapa langit so it's actually very alami dia itu ada 4 produk kalau dari yang ini ada new looknya jadi ini energizing aku cepet aja the coconut and coffee scrub but aku sebenernya interested banget untuk cobain ini gentle smoothing oatmeal scrub and mask jadi aku belum pernah cobain ini so let me know if you guys are interested in this video aku bisa coba untuk cari dan beli produknya abis itu aku akan bikin reviewnya dan ini gentle smoothing jadi dia itu 2 in 1 bisa untuk jadi scrub bisa juga untuk jadi masker dan ya itu sih yang bikin aku interested dan aku pengen banget cobain dan juga yang terakhir ini dia aku pake jadi apricot scrub it's an icon favorit para editor publik kecantikan termasuk saya yang memfavoritkan produk ini so just take care of your skin guys karena menurut aku kalau kalian harus disuruh pilih skincare atau makeup for me aku gak bisa milih diantara salah satu karena menurut aku dua-duanya itu penting jadi rawat kulit kalian karena percuma kalau misalkan kalian punya makeup yang mahal-mahal tapi kalian gak ngerawat muka kalian akhirnya jadinya juga gak terlihat cantik juga di muka kalian si makeup-makeup itu salah satu-satunya yang attach sama badan kalian yaitu kulit kalian dan itu nge-represent sekalian bukan soal warna kulit tapi ini lebih ke glowing karena menurut aku banyak banget orang yang tan skin luar sana dan keliatan glowing dan keliatan keren-keren aja karena itu jadi menurut aku cantik itu bukan kayak putih atau kayak harus gimana-gimana tapi menurut aku adalah untuk terlihat percaya terlihat sehat dan that's pretty much it apakah kalian udah pernah nyobain produk dari SandEyes ini please let me know tulis di komen kalian suka yang mana kalian mau aku review yang varian apa lagi because I'm actually very excited to try all these things yang mengandung alamida juga bakalan siapa tau berguna untuk kalian juga gitu jadi jangan lupa letak like subscribe and share di video ini and thank you so much guys for watching semoga berguna untuk kalian and sharing is caring hope you like what you share selamat menikmati